Bagaimana pandangan Buya tentang hal ini, cara Haidar ataupun teman-teman Haidar ini untuk mengatasi agar kita tidak terkena zina ataupun kita tidak secara langsung komunikasi untuk penegatan yang intens gitu. Jangan terpuru bangkit, kamu cerdas, kamu cerdas. Dengan keluh, dengan kesedihanmu, dia tidak bangun lagi. Ada enggak kira-kira gembaran lagi perempuan yang seorang? Jangan sebit hati, dunia tidak selos donkelor. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pernahkan, nama saya Haidar Bagir. Saya kelahiran 2000, yang itu tentang jaman Melenial Buya. Nah, kita dihadapi dengan tontonan, baik itu dari film ataupun Youtube, dan suatu realisasi tentang kehidupan, baik di organisasi, itu kan kita berdekatan langsung nih dengan cewek. Dan kita secara langsung itu mendekatkan secara hal yang zina. Dan secara langsung kita dengan film itu tuh, wow gitu tertarik untuk kita apa itu mengenal sosok perempuan ataupun mengenal cinta. Nah, bagaimana pandangan Buya tentang hal ini, bagaimana cara Haidar ataupun teman-teman Haidar ini untuk mengatasi agar kita tidak terkena zina ataupun kita tidak secara langsung komunikasi untuk penegatan yang intens gitu, untuk hal yang pacaran. Terus yang kedua, tadi yang pertanyaan pertama, cinta itu indah namun hal yang duka. Nah, cinta kan bukan implementasi ke perempuan, namun cinta itu bisa ke ibu ataupun ayah. Nah, kalau misalkan kita cinta itu meninggalkan ataupun tidak ada di dunia Buya, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dari hati gitu Buya? Karena kan dari suatu Islam, apabila kita tidak terima cinta itu tinggal itu di dunia akhirat itu pasti bakal berdampak gitu. Nah, bagaimana caranya Buya? Dia meninggal? Iya Bu, iya Bu ya. Terus apa sih cara kita tuh biar cinta itu tuh biar tenang gitu di akhirat itu. Terima kasih langsung Kepada yang muda, tuapun boleh kudengar bahwa selagi engkau manusia normal ada fitrah, yaitu cinta itu pasti datang. Maka persiapkan di hatimu untuk mengerti cinta dan bagaimana mencintai. Cinta itu pasti datang, pasti datang fitrah. Dan cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Kadang cinta dibarengi syahwat, indah, tak terkira dengan catatan bimbingan syariat. Orang bisa mencintai tanpa syahwat, kisah ibunda, ayahanda, kisah kita cinta kepada ibu dan sebagainya. Kepada pasangan pun orang bisa mencintai. Cuma kalau pasangan halal ada syahwat. Cuma hari ini orang menganggap syahwat itu cinta. Itu salah. Cinta bukan syahwat. Cinta bukan syahwat. Syahwat bukan cinta. Namun bisa bertemu antara cinta dan syahwat. Kisah laki-laki dan perempuan yang saling mencintai lalu ada syahwat. Dan begitu indahnya dalam cinta ada syahwat. Maka harus ada rambu-rambu halat. Nah karena cinta itu pasti datang. Maka perlu kita diskusikan. Maka kita perlu mengajarkan pada siapapun untuk bisa mencintai yang benar. Cinta kan tidak serta-merta. Ada prosesnya sesungguhnya. Cuma dikandang proses tidak terasadari. Tiba-tiba seseorang sudah terlanjur, jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta kan repot. Nah maka dari itu, kita perlu mengajarkan badan anak-anak kita. Sehingga apa sih? Kita harus punya radar. Anak-anak kita kita tanamkan di otak mereka radar. Atau anggap saja filter. Agar bisa menyaring. Sehingga dia jangan sampai jatuh cinta kepada yang tidak layak dicintai. Sebab cinta itu hutan betul. Suatu ketika ini sebuah kisah saja. Kisah cinta kan. Seorang perempuan mencintai seorang laki-laki. Sampai ditanya, Neng, kamu kok cinta dia itu kira-kira apanya si yang cinta? Dia bilang tidak tahu. Tidak tahu pintar, tidak, ganteng, tidak, ini, tidak, tidak tahu. Sehingga suatu ketika ada seorang wanita yang sudah terlanjur mencintai laki-laki. Didatangkan daripada kita. Saya jatuh dialog dengan akalnya. Bisa nerima. Saya kasih pasang kriteria. Suami yang ideal adalah begini. Dia tidak harus pandai, tidak harus kaya. Akan tapi paling tidak dibayai kriteria. Dia lembut, dia ini dan sebagainya. Yang mudah dah. Kriteria yang susah kan mempersulit pernikahan. Maling tidak punya kelembutan. Dia punya kasih sayang, dia punya perhatian. Dan dia yakin dia baik dengan orang tuanya atau sayang. Waktu kita, apakah seperti itu? Laki-laki yang kau cintai? Dengan, saya bicara dialog dengan akalnya. Dia geleng kepala. Di saat geleng kepala, ibunya seneng yang luar biasa. Langsung dipeluk itu anak. Karena sudah bisa Buya fahamkan dengan akalnya. Dia bisa geleng kepala. Bahasanya yang dicintai adalah tidak sesuai dengan tadi. Cuman gula jawa rasa coklat. Ujungnya ngomong apa? Buya, iya kenapa soleha? Kan semua orang bisa berubah. Repot ini. Itulah makanya. Jangan buru-buru menjatuhkan hati. Tadi kan Buya sampaikan. Jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu membuka akalmu. Biar akalmu yang membukanya. Rendungi dia. Betul tidak? Nah, sehingga kemudian karena cintamu gabungan, cintamu yang rasional. Dan ada fitrah di dalam hatimu. Maka, jadilah bercinta dengan cara bercintanya orang cerdas. Dia meninggal. Apakah di saat angkos berlarut dalam kesedihan lalu dia hidup lagi? Enggak kan? Dan kita punya iman. Kita doakan dengan doa kebaikan. Akan tetapi di dalam hidupmu tidak hanya urusan cinta. Kamu punya syahwat, urusan pribadi. Maka, berusahalah untuk mencari yang halal. Mungkin berkata, Buya, saya tidak bisa. Karena saya sudah tanjur mencintai dia. Tapi dia meninggal. Akan tetapi okelah. Menikahlah engkau dengan orang yang layak kau cintai. Biarpun kamu belum punya cinta. Kriteria pasang dulu. Dia begini, begini, begini. Dan memang hendaknya kalau ingin menikah, Jangan cinta dulu pada hakikatnya. Kan begitu. Yang penting dia layak untuk, Engkau cintai baru menikahi dia. Bismillah karna Allah. Sebab keidahnya sederhana. Bangun cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Jadi tidak apa-apa. Biarkan dia. Insya Allah dia mulia di alam barzah. Tinggal sekarang. Jadilah orang cerdas. Cari wanita yang layak untuk aku cintai. Aku akan datang ke orang tuanya. Dan setelah. Selagi itu sesuai dengan justru lebih netral waktu. Engkau memilih sebelum jatuh cinta. Bila dia menikah. Lalu bangun kehidupan baru. Disitulah nanti akan tumbuh cinta yang indah luar biasa. Dan cinta tidak akan berubah. Hanya beda bentuk saja. Ini salah satu. Coba inspirasi cinta. Cari. Cinta tidak berubah. Hanya berubah bentuk. Engkau ada cinta itu berubah. Engkau ada. Orang selagi mencintai atau mencintai. Hanya kalau dia masih hidup akan layani dan sebagainya. Kalau sudah meninggal dunia. Berubah jadi panjatan doa. Tidak harus berlarut-larut dalam duka. Orang cerdas itu sekarang ambil solusi. Engkau boleh terpuruk. Coba saja. Kalau kita di Jakarta lagi jalan macet. Beda orang cerdas sama tidak cerdas. Yang tidak cerdas berkata macet. Jakarta, Jakarta, macet. Sampai kapan kau Jakarta? Sampai kapan kau Jakarta? Macet, macet. Langsung kebuka jalan? Enggak juga. Tapi secerdas tinggal tanya kepada supir taksi. Pak ini berapa jam? Satu jam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca buku kek. Saya pastikan seribu solawat sampai sana. Sambil tenang begitu. Muka cendela. Macet, macet, macet. Apa? Jangan terpuruk. Bangkit. Kamu cerdas. Kamu cerdas. Dengan keluh, dengan kesedihanmu, dia tidak bangun lagi. Ada enggak kira-kira gembaran lagi perempuan yang sore? Jangan sempit hati. Dunia tidak seluas daun kelor. Baik. Bangkit. Cari orang yang. Makanya justru di saat kita nol, itu mudah memilih. Makanya dalam bercinta itu kan jangan menjatuhkan cinta. Pilih dulu dong dia. Bangun cinta di atas pernikahan. Kalau sudah cocok, lamar. Kalau sudah tidak diterima, tidak sakit hati. Kenapa? Aku belum jatuh cinta. Pindah sebelahnya tetangganya. Pindah yang lainnya. No problem. Dan itu berlaku perempuan juga. Perempuan cerdas itu jangan menunggu saja. Kalau engkau menunggu, siapa yang datang kepadamu? Akan tapi, jika ada laki-laki baik, barangkali memang dia adalah laki-laki yang kosong hatinya, di saat mendengar namamu langsung bismillah tawakalna allah. Jadi jangan ragu Anda jadi khadijah zaman ini. Khadijah mendahului dalam kisah cintanya. Hei khadijah. Khadijah. Khadijah dengar. Dengar laki-laki baik, bicara lebih muda dari beliau. Tapi ini adalah nasib baik. Syedha Khadijah mengungkapkan kepada keluarganya. Akhirnya hadirlah kisah cinta sepanjang masa, dunia akhirat begini dengan Nabi Muhammad. Kalau hitungan akal 40 tahun, 25. Nabi Muhammad paling gantengnya orang. Tidak mungkin kayaknya. Kan begitu. Tapi kita ilah. Jodoh dari Allah. Tidak tahu. Jangan-jangan jodohmu sudah nunggu. Mulai kemarin sebetulnya. Cuma dia ragu-ragu. Karena silau dengan kelebihanmu. Sehingga dia tidak berani maju kepadamu. Padahal cukup saja. Kamu menyuruh orang langsung sambut. Saya sudah mulai kemarin. Cuma saya tidak berani. Indah bismillah ya. Jangan ragu. Insya Allah dapat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari kata oleh 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 kata. Terima kasih.